mau nanya oke di hongkong itu ada jokong apa tidak itu oke sebentar kamu lagi suaranya disitu itu suara saya atau apa kamu lagi nonton saya tolong dimatiin dulu karena suaranya mental saya lagi oh iya benar udah masih tutup oh dimatiin dulu mungkin udah ada tapi pelan sekali ada suaranya masih yaudah gak apa-apa kamu dari mana saya dari Sumedam oke dari Sumedam Jawa Barat iya jadi gini ceritanya saya itu proses sama LPK LPKnya itu kan prosesnya LPK itu kan penjumpangan-jumpangan aja gitu kan dia menawarkan ke saya itu proses Taiwan nah dia menawarkan ke proses Taiwan tapi biar melidupkan ke PT PT yang di Jakarta setelah seiringnya waktu berjalan proses ternyata saya sampai 2 tahun cuma berus ID 2 sampai sekarang pas giliran saya mau MD orangnya itu kabur ke Hongkong makanya semuanya di Hongkong ada jumseung lah gitu itu PT-nya kabur ke Hongkong bukan PT-nya yang orang yang di LPK itu yang masukin saya ke PT oke tapi dia tidak menawarkan kamu job job ke Hongkong kan enggak malah temannya bilang kamu gak ke Hongkong biar kamu ketemu sama dia gitu kan ke Hongkong tapi saya cari tahu dulu saya bilang gitu kan oke berarti kan ya orang saya itu 36 sama dia itu 2 kali dulu Polandia oke wow oke terus kamu ada resit-resitnya enggak ada bukti-buktinya enggak bukti transfer ada terus yang ditipu kamu satu orang atau banyak kalau yang ini saya tapi temen-temen ini saya ingin gue lepas kontek dengan yang lain dengan itu oke cuma saya masih pulang balik aja ke LPK yang pas saya terakhir bulan kemarin itu karena LPK-nya udah tutup oke dan uang tidak bisa dikembalikan nah bisa enggak kamu cari beberapa temanmu sebagai sebagai apa ya sebagai bukti saksi jadi saya ada orang nih tim dari Indonesia sededanya mungkin ya keluar biaya pengacara 1 juta 2 juta atau 3 juta tapi kamu ngumpulin beberapa orang nih jadi bisa dikejar itu orang bisa disomasi atau apapun walaupun dia lari ke Hongkong bisa dicari pelakonnya di Indonesia ya mungkin kamu harus share di facebook kamu kamu cari orang ini seperti ini lari ke Hongkong di Hongkong saya kasih tau tidak ada job berarti dia itu sudah terbiasa menipu jadi suami istri itu ke Hongkong suami istri orang tuanya sendiri lebih lagi di Hongkong suami istri sudah berapa lama di Hongkong sudah setengah tahun lebih oh gak ada job ya kecuali kaburan ya suami istri di Hongkong dulu aja di Aik Tayu kan dia itu kata orang tuanya yang di rumah oke terus sekarang dia jadi Hongkong tapi saya jumpa coba saya ADM Pak Benny itu kan namanya gitu kan slow respond gitu kan saya minta siapa yang doang bukan 100-200 mana boleh dijung dulu juga saya pernah polandia tapi BDLTK tapi orangnya orang udah meninggal dulu polandia itu 60 orang lebih oke orangnya juga meninggal dunia udah yang waktu polandia itu ternyata pisahnya itu palsu kan diusur-dusur udah mau ajukan ke polis terdekat tidak ada apa-apa tidak ada gerakan terlalu orang udah meninggal terus ini saya pindah LPK atau mereka orang kayak gini waduh bahaya ini ternyata orang yang mengincap itu kenal sama yang marhum itu ya mereka memang satu sendikat ya kebanyakan dari orang-orang seperti itu adalah satu sendikat jadi jangan mudah percaya dengan orang-orang seperti ini ya jangan mudah percaya ya orang tetangga sendiri aja bisa menipu makanya saya selalu bilang hati-hati tetangga sendiri aja bisa menipu pas saya yang masukin saya ke LPK itu LPK itu saudara pas saya nampu saudaranya pada kayak gini dulu datang sendiri datang sendiri datang sendiri ke PT PT orang-orang yang masuk ke sini catarung PT-nya itu waduh berarti nyangkut sama dia yang di RTK itu pas saya ke RTK-nya orang gak ada di Hong Kong iya berarti itu memang sendikat itu berarti itu sendikat penipuan itu bisa belajar bingung di Hong Kong sama istri ada orang-tuanya orang-tuanya iya makanya makanya kamu kumpulkan beberapa orang terus nanti tim saya kalau kamu memang mau bergerak soalnya kan otomatis kalau kamu dicarikan pengacara mungkin ada harus bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta itu pasti ya karena kamu nyuruh orang tapi kan bener-bener ditangan nih kamu siap enggak kalau kamu siap aku bisa kasih nomernya ke mereka kalau kamu oke saya mau pakai tapi kalau nyari teman saya belum ketemu baru sendiri baru saya aja nomernya pada keakti nomernya pada keakti oke iya jadi itulah kenapa sih orang-orang nipu terus kerjanya saya tuh pusing banget kayak gak ada kerjaan gitu loh saya tuh heran banget sih sampai sampai segitunya gitu loh cari makan aja sampai nipu orang lain sampai segitunya makanya kan sampai orang tua aja saya kesakitan di Singapura orang tuamu yang membiayai kamu iya saya kesakitan mau pulang gak ada uang mau membiayai anak kalau terbang terbang sampai dia mau pulang aja ntar dulu deh anak saya mau berangkat dosa loh kita minta orang tua uang terus tanpa memperculikan kesehatan beliau makanya saya pulang pulang-pulang pulang aja gitu kan ini bisa-bisa urus di sana sakit ini saya pikirkan saya juga disini nanti dia ini sudah bisa jadi saya gimana masa bersama juga sama orang tua betul masih sendiri aja gitu sama air pek atau pulang balik balik sumber dan balik sumber dan balik jawaban ya tunggu nanti tanggung lagi pemilu tanggung ini saya cuma butuh telpon dari anak yang gak ongkong gak dikasih orang tuanya sampai saya cari-cari DMD Pak Benny gini gitu gimana ini caranya beruang bisa balikkan gak apa-apa saya kerja di Indonesia uang untuk kembali penipuan itu seperti itulah kenapa saya sangat sedih sekali kalau sampai kalian tertipu saya sangat beji sekali dengan orang-orang yang mengatasi mamakan apapun tapi menipu orang lain ya itulah Miss Juni selalu ingin mengatakan bahwa jangan percaya sama omongan calo itu kan calo termasuk calo itu penipuannya oke sekarang saya sudah kasih nomornya kamu hubungi beliau kamu ceritakan kasusmu oke terima kasih ya nanti kamu bisa SMS saya lagi jika sudah selesai ditolong atau belum ditolong jadi tujuan kamu memang baik untuk keluar negeri tapi sekali lagi gak ada gak ada orang kerja di luar negeri seperti yang selalu saya katakan jika ada job calo itu gak mungkin orang itu akan cari orang lupa pasti mereka akan cari keluarganya bener gak kalau job itu memang bener-bener mereka gak akan jadi cari orang luar mas dia akan cari keluarganya dulu saya ada job di Jepang dan juga di di mana di mana ya satunya di Jerman itu loh saya gak umumkan secara terbuka saya nyuruh keponakan-keponakan saya dulu untuk ngecek kalau mereka mau masuk saya izinkan mereka masuk kalau mereka gak mau masuk saya umumkan di media sosial karena itulah kenyataannya orang tidak akan memikirkan orang lain lah kalau mereka membantu itu pasti ada imbalannya paham ya maksud saya jangan mudah percaya dengan promosi-promosi di luar sana angkat tangan saudara tetangga itu angkat tangan kalau ada masalah gak akan ada yaudah itu telponnya udah tak kasih kamu coba hubungin secepatnya oke terima kasih itulah saya selalu katakan sama kalian bahwa gak ada mbak yang namanya job cowok itu di di taruh nih media sosial saya punya job cowok aja ini majikannya kayaknya interview satu dan kayaknya cocok itu satu yang daftar ratusan orang karena itu Miss Juni gak berani benar-benar gak berani ya jadi Miss Juni itu gak berani kalau kamu gak mau yaudah gak apa-apa dan jobnya yang suami istri itu sudah cepat loh majikannya sekarang sudah lagi interview sama mbaknya jadi sekali lagi buat mbak-mbak jangan dipikir bahwa kerjaan cowok itu mudah enggak enggak mudah ini majikannya sudah interview sebentar ya mbak ya ini ada yang saudaranya depresi ya saya gak tahu nih siapa yang depresi sebentar ya yaudah yaudah